Sejumlah hotel di Surabaya menggunakan konsep ramah lingkungan untuk membuat pohon natal. Ada yang menggunakan eceng gondok, bahkan batik ekoprint. Sementara memasuki bulan Desember, peracin baket rumahan di kota Blitar sudah kebanjiran pesanan. Kebanyakan konsumen memilih baket berbentuk pohon natal. Berkonsep ramah lingkungan, kreasi pohon natal sebuah hotel di Surabaya ini terbuat dari ribuan tangkai tanaman enceng gondok. Pohon natal setinggi 3 meter ini dibuat oleh pegiat UMKM kerajinan tangan bernama Witruf. Selain eceng gondok, pohon natal ini juga dipercantik dengan bunga pohon pinus yang telah kering dan kado natal. Butuh waktu satu minggu untuk membuat dan merangkai aksesoris pohon natal ini. Itu adalah discover lokal. Jadi kita mencari apa yang bisa kita manfaatkan dari limbah, maksudnya eceng gondok, lalu kita minta dibuatkan pohon natal dari eceng gondok. Ini kita kerjasama dengan UMKM Witruf di Karangpilang, Surabaya. Pohon natal berkonsep ramah lingkungan lainnya masih dari sebuah hotel di Surabaya. Ada pohon natal berbahan batik ekoprint. Pohon natal setinggi 2 meter ini menggunakan kain putih tak terpakai dari limbah hotel yang diberi pewarna alami dari beragam daun dan bunga seperti daun pepaya serta bunga telang. Pohon natal semakin indah dengan sentuhan aksesoris pohon natal seperti hiasan bola, lampu warna-warni, serta rumbai hiasan pohon natal. Ekoprinting itu salah satu teknik yang menggunakan tanaman yang dimana nanti hasilnya itu dari warna tanaman itu sendiri, warna aslinya tanaman. Makanya kita itu pakai warna tanaman-tanaman yang seperti bunga telang, bunga-bunga anvil, ataupun daun-daun yang emang punya pigment yang terang banget. Sementara memasuki bulan Desember, usaha bukit natal Kenny Zulaida, warga kelurahan Bendokerit, Blitar, Banjir Pesanan. Zulaida tampak sibuk merangkai aneka bukit dengan ornamen khas natal. Proses pembuatannya, beberapa lembar uang kertas dilipat dan dirangkai menjadi pohon cemara. Setelah itu, ditambah dengan pernak-pernik hingga berbentuk pohon natal. Meski baru awal bulan, pesanan bukit pohon natal sudah mencapai 30 buah. Bahkan pesanannya datang dari luar Pulau Jawa seperti Kalimantan, Makassar, dan Sumatera. Kalau sekarang itu bukan bukit lagi, tapi seperti kayak, pohon natal, tapi dari uang, terus ada juga yang pohon natal dari permen. Terus untuk peminatnya sekarang itu, dari luar kota juga ada. Harga satu bukit dijual mulai Rp150.000, tergantung tingkat kerumitan dan isi ornamennya. Dari usaha rumahannya ini, Kenny mampu meraih omset belasan juta rupiah. Tim Liputan